Salam Sejahtera Malaysia Dengan tadi suara rakyat berkembang di channel ini Coba kasih kerana bersama-sama di channel ini Untuk mendapatkan berita-berita terkini Bagi anda yang baru Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan channel Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama Salam Sejahtera Malaysia Tak habis-habis lagi Perkara tentang Sanusi Sebab selepas Isu Mempersoalkan Dan kemungkinan adanya Unsur-unsur menghina Sultan Selangor Dan juga yang di Pertuan Agong Muncul pula Kes RII Muncul pula Rasuah di dalam KFA Tiba-tiba Muncul lagi satu benda baru Rupanya ni sekarang ya Benda baru sekarang kita baru terima Benda baru Diterima Yang juga disebut Nama Sanusi Wow Ini telah dikeluarkan di Banyak portal media Terutama di berita-berita Antaranya di BH Online 21 Januari Sanusi Nafi Sanusi telah menafikan Dakwaan Rimba Watch Berkaitan Berkaitan pembalakan Di Ulu Muda Satu lagi kes Yang dinafikan Oleh Sanusi Kerajaan Kedah Menafikan Dakwaan Mendapat Dakwaan Mendapan Selut Kerajaan Kedah Menafikan Dakwaan Mendapan Selut Berhampiran Empangan Tasik Muda Berpunca Daripada Aktiviti Pembalakan Di kawasan Berkenaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Manor Berkata Ia sebaliknya Disebabkan oleh Pasir Tanah Dan Serpihan Kayu Yang dihanyutkan Empat Sungai Utama Yang menyalurkan Bekalan Ke Empangan Berkenaan Selain itu Katanya Aktiviti Pembalakan Di Kedah Adalah Mematuhi Peraturan Dan Standard Antarabangsa Selain Kesemua Semua Keperluan Serta Peraturan Dikenakan Keatas Industri Kayu Dipatuhi Dengan Tegas Dan Dikuat Kuasakan Jabatan Perhutanan Negeri Tahniah Diucapkanlah Jika ini Benar Dilaksanakan Oleh Kerajaan Negeri Kedah Terutamanya Oleh Kepimpinan Datuk Seri Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedah Sekarang Ini Jadi Apapun Pastinya Siasatan Akan Terus Dilakukan Datuk Seri Sanusi Menteri Besar Kedah Kena membuktikan Dengan Penuh Berintegriti Bahwa Benda Ini Tak Ada Kena Mengenai Dengan Pembalakan Kalau Ada Kena Mengenai Tindakan Perlu Diambil Untuk Memastikan Bekalan Air Di Negeri Kedah Dalam Keadaan Yang Baik Katanya Keadaan Ini Berlarutan Sejak Lebih 50 Tahun Bukan Hanya Dalam Satu Atau Dua Tahun Lalu Justru Tidak Masalah Ketanya Mendapan Berlaku Di Semua Kawasan Takungan Air Semua Jadi Selain Empangan Tasik Muda Sudah Berusia Lebih 50 Tahun Katanya Seperti Yang Dilaporkan Oleh FMT Pada Pendapat Saya Kalau Memang Betul Ini Kenyataan Daripada Menteri Besar Kedai Ini Sesuatu Perlu Dilakukan Takkan Tunggu 100 Tahun Lagi Baru Ada Tindakan Baru Dilakukan Jadi Bagaimana Untuk Mengelakkan Selut Mendapan Selut Ini Dapat Dihelakkan Walaupun Ianya Disebabkan Oleh Benda Lain Jadi Tapi Perlu Juga Untuk Diselesaikan Bukan Hanya Kalau Ini Ketang Pembalakan Perlu Diselesaikan Bukan Hanya Hanya Kerana Pembalakan Baru Diselesaikan Tapi Mendapan Selut Itu Apapun Sebab Dia Perlu Untuk Diselesaikan Itu Perlu Dibuat Oleh Menteri Besar Kedai Beliau Mengulas Dakwaan Pertubuhan Bukan Kerajaan Bukan Kerajaan Yang Berkaitan Dengan Alam Sekitar Yaitu Rimba Watch Berhubung Kegiatan Pembalakan Di Kawasan Hutan Simpan Ulu Muda Yang Menyebabkan Tasik Muda Yang Menjadi Sumber Air Utama Kepada Pengguna Pulau Pinang Dan Kedah Mengalami Masalah Mendapan Selut Jadi Rimba Watch Takkan Salah Pula Apa Yang Dibuat Rimba Watch Ini Takkan NGO Ini Apa Ini NGO Ini Rimba Watch Ini Tak Tahu Apa Yang Dia Cakap Takkan Dia Tak Buat Kajian Jadi Rimba Watch Kena Buktikan Dakwaan Ini Kalau Memang Betul Dakwaan Rimba Watch Ini Maka Perlu Diambil Tindakan Kalau Tidak Betul Pun Perlu Diambil Tindakan Untuk Menyelesaikan Masalah Mendapan Ini Syukurlah Ada Rimba Watch Yang Trigger Trigger Masalah Ini Sehingga Diambil Ambil Ambil Peduli Oleh Kerajaan Negeri Kedah Melalui Menteri Besar Jadi Kalau Sudah Ada Trigger Begitu Terima Kasih Kepada Rimba Watch Rakyat Kedah Perlu Berterima Kasih Kepada Rimba Watch Yang Mengeluarkan Permasalahan Ini Supaya Ada Mendapat Perhatian Daripada Kerajaan Negeri Jadi Syukurlah Masalah Itu Dijangka Menjejaskan Kira-kira 80% Sumber Air Kepulau Ulu Muda Yang Mengalir Melalui Sungai Muda Sementara Itu Muhammad Sanusi Menafikan Memberi Kelulusan Bagi Aktiviti Pembalakan Di Kewasan Hutan Simpan Berkeluasan 173.000 Hektar Yang Mengelilingi Empangan Tasik Muda Selain Menegaskan Ia Adalah Kawasan Yang Dilindungi Beliau Mendakwa Kajian Rimba Watch Itu Didorong Keinginan NGO Itu Untuk Menubuhkan Agensi Khusus Seperti Pihak Berkuasa Lembangan Sungai Muda Dikatakan Bertujuan Membolehkan Negeri Lain Campur Tangan Dalam Hal Dikedah Ini Saya Tak Tahu Tapi Yang Saya Berikan Pendapat Saja Apapun Masalah Apapun Punca Dia Perlu Untuk Disiasat Perlu Untuk Diselesaikan Katanya Empangan Tasik Muda Dipantau Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Yang Bertanggungjawab Bagi Urusan Pembangunan Dan Pengurusan Sistem Pengairan Muda Serta Jabatan Pengairan Dan Seleran Negeri Kedah Katanya Katanya Lagi Aktiviti Pembalakan Secara Haram Mungkin Telah Mencipta Beberapa Berita Sensasi Dan Meningkatkan Reputasi Mereka Iaitu Rimba Watch Tetapi Fakta Mereka Harus Tepat Bukannya Untuk Memburukkan Pihak Lain Katanya Jadi Kerana Itu Tuan Tuan Dan Perempuan Yang Dihormati Sekalian Rimba Watch Pun Kena Berhati-hati Apabila Mengeluarkan Kenyataan Jangan Sampai Tak Kena Fakta Pula Kalau Menurut Apa Yang Dikata Oleh Sanusi Ini Fakta Mereka Harus Tepat Bukan Untuk Memburukkan Pihak Lain Apapun Saya Tetap Memuji Juga Walaupun Ada Banyak Pertimbangan Yang Perlu Dibuat Kepada Kenyataan Fakta Yang Dibuat Oleh Rimba Watch Tapi At least Mereka Buat Satu Perkara Yang Penting Yaitu Dapat Trigger Dapat Trigger Kerajaan Negeri Untuk Sekurang-kurangnya Memperhatikan Dengan Serius Dan Seterusnya Dapat Mengambil Tindakan Sewajarnya Untuk Dapat Menyelesaikan Permasalahan Ini Bukan Dibiarkan Begitu Saja Walaupun Ia Sudah 50 Tahun Usianya Sudah Lama Sudah Ianya Berlaku Perkara Itu Berlaku Sudah Lama Sudah Lebih 50 Tahun Takkan Nak Tunggu Sampai 100 Tahun Baru Nak Buat Kajian Nak Buat Penyelesaian Jadi Lakukan Sesuatu Ini Rakyat Negeri Kedah Berhak Untuk Mendapatkan Yang Terbaik Oke So Itu Saja Dan Nadi Suara Rakyat Bergembar Di channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Malaysia Kita Punya Cintai Malaysia Aku Kita Jaga Kita Bye Bye Terbaik